Menyusul penetapan Presiden PKS sebagai sekaligus anggota DPR RI sebagai tersangka kasus suap dugaan impor daging sapi Badan Kehormatan DPR masih belum mengambil sikap Badan Kehormatan DPR masih menunggu proses lebih lanjut terkait kasus yang menimpa Lutfi Hasan Ishak Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap kebijakan impor daging sapi Penetapan kasus ini saudara berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selasa malam Dari operasi ini KPK menahan 4 orang Selain Lutfi KPK juga menetapkan orang terdekatnya sebagai tersangka yaitu Ahmad Fatanah, dua Direktur PT Indoguna Utama Juart Effendi dan Arya Abdi Effendi sebagai tersangka pemberi suap Menanggapi hal ini Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudho Husodo mengatakan belum dapat berkomentar Ada komentar soal itu ya Karena kita juga baru mendengar dan belum tahu kebenaran daripada berita itu Kalau terkait dengan itu dari kami dari Badan Kehormatan belum bisa memberikan komentar apapun terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!